Halo Sobat Baku Hantam semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Manager Islama Kacep memiliki teori sendiri untuk duel perebutan gelar juara di kelas ringan. Ali Abdul Ajis, pria botak yang menjadi manager Khabib Nurmagomedov dan juga Islama Kacep beranggapan, jika Carlos Oliveira tidak layak untuk laga title shot selanjutnya. Menurutnya, daripada sibuk mencari titik kesepakatan duel antara Makacep dan Oliveira, harusnya pihak UFC lebih setuju jika Makacep melawan Benel Darius untuk pertarungan gelar di bulan Oktober nanti. Melalui media sosialnya, Ali Abdul Ajis mengungkapkan pandangannya tersebut. Saya berbicara kepada media apakah Oliveira harus bertarung untuk perebutan gelar. Menurut saya, Benel Darius dan Islama Kacep adalah dua yang paling layak, kata Ali Abdul Ajis seperti yang dikutip dari Twitternya. Tak heran jika Ali Abdul Ajis sampai berani berpendapat seperti itu. Pasalnya, kedua jagoan di kelas ringan ini baik Makacep ataupun Benel Darius memiliki rekor yang sama-sama baiknya di kelas ringan. Diketahui Benel Darius sendiri memiliki rekor tujuh kemenangan secara beruntun. Semenjak kekalahan terakhirnya di tahun 2018 yang lalu saat melawan Alexander Hernandez, Benel Darius terus berkembang dan tak terkalahkan hingga saat ini. Sementara Islama Kacep sendiri tak perlu diragukan lagi, rekor kemenangannya pun kini telah diangka 10 kali secara beruntun. Lantas layaknya jika Benel Darius melawan Makacep untuk pertarungan gelar, tulis pendapat sobat semua di kolom komentar. Sementara di sisi lain melanjutkan drama yang terjadi antara Islama Kacep dan Charles Oliveira menemui sebuah perkembangan yang cukup membuat para penggemar Mixed Martial Art bergembira. Pasalnya, jagoan asal Rusia-Dagestan tersebut telah mengumumkan kepada para penggemarnya bahwa ia setuju untuk duel title shot selanjutnya diadakan di Brazil. Selain itu, bersama Brett Okamoto, Islama Kacep juga berkata untuk di kelas ringan sendiri, ia merasa hanya dirinya lah yang bisa mengimbangi permainan gulat yang dimiliki Charles. Menurutnya Charles Oliveira selama ini hanya melawan para petarung yang tidak memiliki kemampuan gulat yang berada selevel dengannya, seperti Justin Gagey, Dustin Poirier, dan juga Tony Ferguson. Jagoan asal Dagestan itu sangat yakin, jika Oliveira akan kesulitan, jika harus melawan Islama Kacep dalam perebutan gelar juara nanti. Karena kamu tahu dia bergabung dengan kemampuan lainnya tidak akan berfungsi dengan saya. karena semua orang yang mereka mempunyai baikcher, tapi jika mereka mempunyai kemampuan, tidak akan menerima kekampuan yang mempunyai kekampuan dan juga hanya menerima kasih lakukannya. Tapi kita tahu, ketika mereka mempunyai tempat tercannih, dia akan melawan.